assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon ya ya Canon tipenya adalah G1010 ya kasusnya adalah tinta itu turun ya atau selangnya kosong seperti ini tintanya kosong ya tinta yang diselang itu kosong nah cara untuk menaikkan tinta ya di sini saya berapa akan berbagi bagaimana cara menaikkan tinta di selang ini ya karena ini selangnya kosong jadi kita naikkan menggunakan sebuah program ya program yang bawaan dari laptop ya bawaan dari printernya ya bawaan dari driver printernya nah bagaimana caranya sih silahkan simak terus ya video kami ini namun sebelum saya lanjutkan mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harapnya makhluk yang pertama kita lakukan adalah pastikan laptop eh printer kita hidupkan kemudian kita sambungkan ke laptop ya laptop atau PC atau notebook sama aja ya yang penting kita hubungkan hubungkan printer sama laptopnya dan pastikan dripper printer g1010 ini sudah terinstall di laptopnya ya oke sekarang ini saya menggunakan Windows 7 ya jadi cara mencarinya adalah di sini ya kita klik Star klik Star kemudian the piece and printer ya the piece in printer kita klik kita tunggu ya nah ini di sini ada banyak printer ya nah mana yang ready sesuai dengan printer kita ini ya G1010 ini printernya, sirahkan klik kanan di sini ya klik kanan, pilih printer preferences ya klik, kemudian pilih maintenance kemudian pilih maintenance and preferences ya kita klik di sini nah, kalau kita klik di sini ya tidak muncul tidak muncul yang seperti ini ya nah, ini dia langsung muncul di sini, kalau punya kalian tidak muncul, seperti ini silahkan download secara online, dripper printernya ya, supaya bisa muncul seperti ini kalau sudah muncul seperti ini sekarang kita pilih bagian ini ya in apa bacanya in push ya in push in push nah, ini silahkan klik di sini ya bagian in push ini klik muncul seperti ini kemudian kita klik ok nah, ini ada tiga pilihan ya apakah yang mau dinaikkan tintanya apakah semua semua itu hitam sama warna ya nah, ini BK ini hitam giant magenta dan yellow ini kan semua ya nah atau hitamnya saja yang mau dinaikkan silahkan klik yang ini kemudian kalau warnanya saja silahkan klik yang ini nah, karena ini printernya tintanya apa namanya selangnya ini kosong ya kosong semuanya jadi kita pilih all ya all color ya nah, setelah kita pilih all color baru kita klik start disini oke kita klik start kemudian klik yes oke ya nah silahkan tunggu proses cleaningnya ya nah ini nah kalian dengar ya suaranya kita lihat dari sini nah tinta mulai naik ya mulai naik tinta nah proses ini sekitar memakan waktu sekitar 5 menit ya bahkan bisa lebih nah jadi sebelum kalian melakukan seperti ini ya ya sebelum kalian melakukan cara saya ini pastikan tinta yang ada di printernya itu minimal setengah ya setengah seperti ini nah ini setengah nah kalau kurang misalnya tinggal sedikit saja di daerah sini maka akan tinta habis ya karena dia cara seperti ini itu memakan tinta yang banyak ya itu kelemahan dari cara ini dia nyedotnya banyak ya banyak menghabiskan tinta tapi cara ini adalah cara praktis yang otomatis tanpa kita melakukan apa-apa dengan cukup klik tombol-tombol yang ada di laptop sudah jalan langsung ya nah ini kita sudah mulai penuh ya nah silahkan tunggu ya sampai selesai nanti disini di laptop kalau sudah selesai itu kalau tidak salah itu tulisannya finish ya nanti tulisannya finish nah silahkan klik itu proses menaikkan tinta itu sudah selesai demikian ya cara bagaimana menaikkan tinta pada sebuah printer G1010 yang selangnya kosong semoga bermanfaat wabillahi topik walhidayah semalamualaikum barang wabarakatuh kecuali 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 kecuali